Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Trianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab usaha dan energi Berikut ini ada soal berhubungan dengan energi kinetik suatu benda Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui Ada sebuah benda ditembakkan miring ke atas Oleh Adrian dengan sudut elevasi 60 derajat dan dengan energi kinetik 800 Joule Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat Pertanyaannya adalah Sobat 100, tentukan energi kinetik benda pada saat mencapai titik tertinggi Itu nilainya berapa Joule Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah disini ada tanah ya Ini saya gambarkan dulu tanahnya Atau bisa lantai juga Terus diatasnya ini ada sebuah benda Benda ini ditembakkan miring ke atas Katakanlah kecepatan awalnya adalah V0 Dengan sudut elevasi 60 derajat Nah terus benda ini bergerak Tapi dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang nilainya 10 meter per second kuadrat Arahnya ke bawah ya Nah ini ditembakkan vertikal seperti ini Nanti membentuk lintasan parabola Pertanyaannya adalah Saat di titik tertinggi nilai kecepatan vertikalnya adalah 0 Nah di saat itu Kecepatan secara horizontalnya adalah V0 cos theta Jika mula-mula energi kinetiknya adalah 800 Joule Maka di titik tertinggi ini energi kinetiknya berapa Oke Sobat 100 masih ingat ya Rumus dari energi kinetik itu adalah Setengah M V kuadrat Diingat-ingat ini ya Nah disini ada dua keadaan Yaitu saat awal energi kinetiknya adalah 800 Joule Terus saat di titik tertinggi energi kinetiknya berapa Karena ada dua keadaan Maka bisa kita buatkan rasionya ya Yaitu Eka aksen per Eka 0 Sama dengan setengah M V aksen kuadrat per setengah M V 0 kuadrat Nah di bentuk ini ada setengah M di atas tanda per Dan di bawah juga ada setengah M Ini bisa kita coret habis Maka kita dapatkan rasio energi kinetiknya yaitu Eka aksen banding Eka 0 yaitu 800 Joule Sama dengan V 0 cos 60 derajat di kuadratkan Dibagi dengan V 0 kuadrat Nah di atas ini V 0 di kuadratkan jadinya V 0 kuadrat ya Di bawah juga ada V 0 kuadrat Ini kita bisa coret habis Ingat yang di atas ini V aksen ya V aksen kita ganti dengan ini V 0 cos theta Thetanya 60 derajat Nah sehingga ini nilainya adalah sama dengan cos dari 60 derajat di kuadratkan Cos 60 itu adalah setengah Setengah kalau di kuadratkan 1 per 4 ya Jadi Eka aksen per 800 nilainya sama dengan 1 per 4 Atau Eka aksen itu adalah 1 per 4 kalikan 800 Ini sangat mudah sekali ya sobat 100 1 per 4 kalikan 800 hasilnya sama dengan 800 dibagi 4 800 dibagi 4 kita proleh nilainya adalah sama dengan 200 Joule Ini adalah energi kinetik benda saat di titik tertinggi Sampai disini sobat 100 bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik kalau ada soal berhubungan dengan energi kinetik Rumus yang dipakai ini ya sobat 100 Eka sama dengan setengah MV kuadrat Nah kalau disini ada dua keadaan sobat 100 bisa buatkan rasio seperti ini Eka aksen per Eka 0 sama dengan setengah MV aksen kuadrat per setengah MV 0 kuadrat Sobat 100 harus paham Di titik tertinggi benda itu tidak lagi bergerak vertikal ke atas Berarti V nya sama dengan 0 Yang mana di titik tertinggi ini hanya ada kecepatan horizontal saja Jadi V aksen sama dengan V 0 cos theta Jadi nilai V aksen ini kita ganti dengan V 0 cos theta Nah masukkan sudutnya, masukkan energi awal Lakukan perhitungan nanti sobat 100 akan dapatkan nilai energi kinetik benda saat di titik tertinggi Itu berapa Joule Begitu ya sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke sobat 100 selamat belajar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!